Intro Kita bertemu lagi di The Best Of Ini Tokio Kami gue mau tanya dulu Orang bilang kan lu sama gue Wah Andres Sulema cocok Di komen di Youtube dimana-mana Oh Andres Sulema cocok Beda lah Lu kan kotaknya kami Ya itu dia makanya Mau gue tanyain cocoknya dari mana Kan kita gak cocok Beda gak Tapi kenapa kita selalu bersama ya Nah itu dia Berarti Kemiistri Lu merasa kemiistri lu Nama gue cocok gak? Enggak Sebetulnya Nah ngomong-ngomong cocok-cocokan kayak gitu Di The Best Of Ini Tokio ada Cocokologi Oh iya Semua bintang tamu Bisa dipasin gitu Cocokologi Logi itu ilmu Cocok itu cocok Cocok Jadi ilmu tentang kecocokan Ilmu tentang kecocokan Itu encoh Kalau mau liat yang cocok-cocok Nah ini kita ada tayangan Lu punya til File Kita ukulin semua nih Ini ada Gue pengen liatnya Ini kita lihat Oke Tadi Raisa pas event sempat Apa sih pertanyaan apa Nah ini mungkin ada kaitannya Pertanyaan tadi saya Dan ternyata Sebagian dari anda Anda pemirsa di rumah Juga tidak tahu Kalau Raisa ini adalah Ranger Pink Ya saya mau nanyain Bener apa enggak Ya kita lihat dulu Karena apa Karena kita sudah masuk di Cocokologi Apakah anda telah makan dan minum Agar anda tidak lapar Kita akan menguji sebuah fakta yang menunjukkan Raisa adalah Ranger Pink Wow Wow Apakah anda terkejut? Mari kita ungkap bagaimana ini bisa terjadi Raisa pemilik lagu berjudul Bersama Bersama sama dengan Bersatu Ada pepatah menyebutkan Bersatu kita teguh Berlima kita Power Ranger Wow Fakta yang mencengalkan bukan? Baik Kita akan menguji bahwa Raisa adalah Ranger Pink Ranger Pink berada di Jepang Raisa berada di Indonesia Apakah Raisa menjalani hubungan LDR sesuai lagunya? Hmm Aku rasa tidak Mari kita lihat kaitan Raisa dengan Jepang Jepang Apakah anda melihat sesuatu di sana? Ya Kepulauan Jepang berwarna hijau Apakah anda melihat kemiripan dengan sesuatu? Lontok Lempar Kue putu Hmm Jelas semakin salah Mari kita teliti Bentuk pekat Jepang mirip dengan kuda laut Kuda laut berwarna hijau Lalu apakah hubungannya? Ya Ya Raisa bersio kuda Dan suka dengan warna hijau Kebetulan Aku rasa tidak Tapi kita akan menguji fakta bahwa Raisa adalah Ranger Pink Raisa berkulit putih mulus Ranger Pink berwarna Ya betul Pink Putih mulus tidak sama dengan pink Putih sama dengan putih Mulus sama dengan apa? Mulus Tulus Halus Magnus Pilus Lulus Fulus 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 berarti uang Kecehan uang terbesar di Indonesia adalah 100 ribu Wang 100 ribu berwarna merah Berarti Mulus sama dengan merah Putih sama dengan putih Putih mulus sama dengan putih merah Jika warna putih dicampurkan dengan merah Maka yang terjadi adalah warna pink Wow 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 Apakah itu sudah ada tulang? Tapi ini belum membuktikan bahwa Raisa adalah Ranger Pink Mari kita melihat fakta berikut ini Raisa lahir pada tanggal 06 Juni 90 Berarti Raisa lahir pada tanggal 06 06 Apakah Anda melihat sebuah fakta dari angka tersebut? Mari kita buktikan 06 06 Jika kita balik akan menjadi 90 90 Jadi kita memiliki 90 90 90 Apa maksud dari 90 90 90 90 90 90 Sampai dengan Go 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 Power Ranger Wow Itu adalah sebuah kata sandi Kata sandi panggilan Power Ranger Tanggal lahir Raisa merupakan panggilan Power Ranger Ranger Pink merupakan anggota Power Ranger Terbukti Raisa adalah Ranger Pink Hahaha 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 Ya Luar biasa ya Luar biasa ya Uar biasa ya Saya cahaya Solo Ranger Pink Wow Luar biasa ya Ada komentar dengan Fitri Baru saya Saya Sangat Terharu gitu ya Karena ada orang Yang pekerjaannya bikin itu Untuk saya Jadi luar biasa ya Kalian tau gak Kalau mas Ahmad Dhani ini punya hubungan Dengan Ombi Kumis Gak tau ya Mas Ahmad Dhani aja bingung Gak tau ya kan Mukanya sih mirip bokap gue Nah ini kita lihat ya Kita akan masuk di Cocokologi Sebelum menonton video ini Pastikan anda tidak sedang tidur Karena fakta yang akan anda dengar Bukanlah mimpi Tetapi sebuah kenyataan Kami akan membuktikan jika Ombi Kumis adalah anak Ahmad Dhani yang hilang Apakah benar? Saya pun tidak percaya kalau Ahmad Dhani adalah Ayah dari Ombi Kumis Tetapi kami memiliki fakta-fakta berikut ini Ahmad Dhani lahir di Surabaya 26 Mei 1972 1972 Ahmad Dhani bersio tikus Ombi Kumis lahir di Jakarta 17 Maret 1960 Ombi Kumis bersio tikus Wow cocok Tetapi apakah ini sebuah kebetulan? Aku rasa tidak Ahmad Dhani menyukai grup musik Queen Grup musik Queen vokalisnya Freddie Mercury Freddie Mercury berkumis Ombi Kumis jelas berkumis Tidak berjenggot Kalau berjenggot bernama kubi jenggot Apakah kalian melihat sebuah pemiripan? Tetapi saya masih belum percaya Mari kita gali lebih dalam Ahmad Dhani mempunyai 3 orang anak laki-laki Ahmad Gerzali Ahmad Jalaluddin Rumi Ahmad Abdul Qadir Jailani Apakah anda melihat kebiripan di sini? Ya, ya, ya Semua anak Ahmad Dhani berakhiran burupi Nama Ombi Kumis tidak berakhiran burupi Wow, tidak cocok Tetapi tunggu dulu Nama asli Ombi Kumis adalah Mukhtar Lutfi Mukhtar Lutfi berakhiran burupi Wow, wow, wow Apakah itu sebuah kebetulan? Mari kita lihat lagi dari fakta yang lain Anak dan ayah adalah bagian dari keluarga Keluarga harus saling melengkapi Ahmad Dhani sosok yang selirus dengan rambut mahal di bagian atas Dan di sampingnya botak Ombi Kumis botak di bagian atas Dan di samping Semoga ayah dan anak berarti mereka saling melengkapi Karena rambut mereka jika disatukan akan membuat satu kebutuhan Wow, wow, wow Apakah itu sebuah kecocokan? Atau sebuah pemaksaan? Tetapi kita jangan terlalu berpuas diri Mari kita lihat lebih jauh lagi Ahmad Dhani adalah pentolan band Dewa 19 Mari kita lihat salah satu lagu Dewa 19 Jangan biarkan aku kehilangan dirimu Jangan biarkan aku kehilangan dirimu Ahmad Dhani pernah kehilangan dirimu Kehilangan dirimu sama dengan kehilangan seseorang Apakah seseorang itu obi Kumis? Bila aku diambil dari album format masa depan Mari kita lihat cover album itu Wow, terlihat anak kecil Tapi itu belum membuktikan kalau Ahmad Dhani kehilangan seorang obi Kumis Mari kita lihat artikel ini Ahmad Dhani sedih kehilangan kehangatan Al, El, dan Dul Kita tahu anak lelaki Ahmad Dhani ada tiga orang Al, El, Dul Tetapi siapakah dan disana? Apakah dan adalah obi Kumis? Mari kita buktikan Dan adalah kata hubung Dan bisa dilambalkan dengan ini Lambang ini biasanya kita tunuhin Board komputer Lambang ini ada di angka tujuh Apakah arti angka tujuh? Apakah kalian melihat sesuatu di foto obi Kumis? Mari kita lihat sekali lagi Ya, ya, ya Jadi obi Kumis belum diperlukan sesuatu Jika jari tangan kanan obi Kumis dibalik Maka posisinya akan menunggu di angka tujuh Dan 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 tujuh Tujuh sama dengan obi Kumis Obi Kumis sama dengan Dan Ahmad Dhani sedih kehilangan kehangatan Al, El, dan Dul Artinya Ahmad Dhani sedih kehilangan kehangatan Al, El, obi Kumis Dul Tata ada komentar Tata? Keren, keren banget Pak Kopi ada komentar? Saya di acara ini talk show yang saya tunggu-tunggu cuma itu Tidak pernah ada yang ngakuin dia Tidak, yang bikin itu sekolahnya di mana lho Pak? Tidak begitu melambung-melambung Luar biasa Luar biasa lho Oke, pernah enggak Tiba-tiba ketemu sama saudara yang sudah lama tidak berjumpa? Siapa? Kenapa ya? Pernah sih Coba jangan dipikirin Kira-kira gitu Kebayang? Kebayang enggak? Saya aja enggak kebayang? Enggak kebayang enggak? Oke, kalau begitu kita sudah menguji dan mencari tahu tentang saudaranya Adrian Maulana Nah, kita lihat Cocokologi berikut ini Siapa lagi? Sebelum menonton video berikut ini Dengarlah mata kalian Karena fakta ini akan menyebabkan mata kalian melotot Kita akan menguji bahwa Adrian Maulana adalah kakak Andre Taulani Apakah hal ini sudah cukup bikin kalian melotot? Fakta-fakta apa yang membuat teori ini nyata? Sekali lagi kami memiliki teori bahwa Adrian Maulana adalah kakak Dan Andre Taulani adalah adiknya Adrian Maulana sama dengan kakak Andre Taulani sama dengan adik Umur Adrian Maulana 39 tahun Umur Andre Taulani 42 tahun Apakah memilih ikan yang lebih? Umur adik biasanya lebih muda daripada kakak Apakah Andre korupsi umur? Mari kita lanjutkan pencarian fakta bahwa Adrian Maulana adalah kakaknya Andre Taulani Adrian Maulana berjodiak Scorpio Jodian Scorpio mempunyai sifat dasar yang susah ditebak Andre Taulani pandai bermain tebak-tebakan Mari kita bermain tebak-tebakan Binata apa yang bersaudara? Ya, ya Jawabannya katak beradik Wow, wow Kebetulan? Saya rasa tidak Tapi kita memerlukan bukti yang lebih kuat bahwa Adrian Maulana adalah kakaknya Andre Taulani Kakak adik biasanya mempunyai sifat yang sama Mari kita lihat persamaan ini Adrian Maulana memiliki 13 huruf Andre Taulani memiliki 12 huruf Hmm, kurang satu Eh, jangan lupa Andre Taulani mempunyai gelang A A, A, Andre Taulani sama dengan 13 huruf Adrian Maulana 13 huruf 13 sama dengan 13 Jika akan satu dan angka tidak kita satukan Maka akan membentuk huruf B Huruf B berada di kata Brother dan bersaudara Kebetulan? Aku rasa tidak Tapi maaf kita lihat lebih dalam lagi Adrian Maulana sama dengan kakak Kakak sama dengan saudara yang lebih kuat Saudara yang lebih kuat sama dengan abang Abang setangkaso mari mari sini Betul, kita tadi melihat kata abang Adrian Maulana pernah mengikuti abang noni Ya, abang noni Wow, wow Adrian Maulana adalah abang noni Wow, abang noni Abangnya noni Siapakah noni? Apakah noni nama lain Andre Taulani? Hmm, mari kita cari tahu lebih dalam lagi Noni sama dengan nona Lalu apakah hubungan kata nona dengan Andre? Mari kita lihat lagi Kata nona berhubungan dengan buah nona Buah nona sama dengan serikaya Serikaya berasal dari kepulauan Karibia Di kepulauan Karibia terdapat negara Kuba Kuba ada di baju Andre Andre maulana bersama dengan nona Wow Jika Andre Taulani sama dengan nona Dan nona sama dengan noni Maka abang nonis sama dengan kakak noni Adrian Maulana sama dengan kakak noni Adrian Maulana sama dengan kakak Andre Taulani Terbukti Adrian Maulana kakak Andre Taulani Ada komentar ya kakak? Kakak Aduh Gaknya kak Selama ini kita baru tau kalau kita kakak beradik Kemana aja sih kak? Baru tau ya Saya lihat kamu di TV terus setiap hari Bawain acara semakin sukses ya Kamu juga ya kak? Iya Pokoknya kita saling doakan ya Kita saling mendoakan ya Sama-sama Kamu ada pesan-pesan terakhir? Kalau dilihat-lihat Ini ada fakta yang membuktikan Bahwa Sule itu sebetulnya diangkat ayah sama Iki Diangkat ayah? Diangkat ayah Jadi saya juga gak ngerti Ini bener-bener ayah kandung Atau ayah yang diangkat terus dibanting Tapi gue pengen tau Nah Takutnya gue bukan bapak beneran Oke Kalau gitu kita lihat Boleh pasang Boleh bapak Kita lihat sama-sama dulu Boleh Boleh Cocokologi Sebelum menonton video ini Pastikan Anda tidak lupa untuk bernafas Karena fakta berikut ini akan membuat Anda sesak nafas Karena kita akan membuktikan Kalau Sule diangkat bapak oleh Rizki Anda tau Rizki dan Sule adalah anak dan ayah Tunggu dulu Jika ayah dan anak Pasti punya persamaan Kita lihat dari nama Sule bernama asli Ntis Sutisna Ntis Sutisna memiliki 12 huruf Rizki bernama asli Rizki Febian Ardiansa Sutisna Rizki Febian Ardiansa Sutisna memiliki 28 huruf Wow Tidak cocok Dan dianggap Sule berjodiat Skorpio Rizki berjodiat Pisces Wow Tidak cocok Berisio Sule bersio naga Rizki bersio macar Wow Tidak cocok Semua fakta di atas menunjukkan Tidak cocokan Wow 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 Tapi mari kita lihat lagi dari fakta yang lain Ada pepatah mengatakan Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Jika Rizki anak Sule Pasti ada kesamaan Sule lahir di Cimahi 15 November 1976 Rizki lahir di Cimahi 25 Februari 1958 Jarak Cimahi dan Cimahi 36 km Bisa ditempuh dengan motor 45 menit Jika Rizki dan Sule adalah anak dan ayah Kenapa mereka lahir di tempat yang berbeda Mereka tidak mencoba lagi di tempat yang sama Contohnya rumah sakit Wow 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 Mencenangkan bukan? Mari kita teliti dari lagu Kesempurnaan Cita Kau dan aku tercipta oleh waktu Aku tercipta oleh waktu Aku tercipta oleh waktu Hmm Rizki jelas bukan anak Sule Karena Rizki tercipta oleh waktu Karena siapakah Rizki? Siapakah waktu? Kan kita lihat dari artikel ini Rizki semenjak masuk dunia entertainment Sudah tidak meminta jajar lagi Rizki anak mandiri Mandiri berarti mengerjakan semuanya sendiri Hmm Siapakah yang mengerjakan semuanya sendiri? Ya 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 Cacahan Dika Mandiri sama dengan Cacahan Dika Rizki anak mandiri Rizki anak Cacahan Dika Cacahan Dika Yang Rizki Wow 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 Ini sudah tidak bisa diperkiri lagi Kalau Sule bukan Kayak mandiri Rizki Tetapi kita jangan berpuas diri Dengan fakta-fakta itu Mari kita lihat foto berikut ini Ya 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 Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh? Mari kita lihat sekali lagi Ya 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 Itu adalah Rizki sedang mengangkat gitar Dan di sana tidak ada Sule Lalu Sule ada di mana? Ya 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 Mungkin di hatimu Wow 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 Tapi dari foto tadi kita bisa mengetahui Kalau Rizki mengangkat kita Lalu siapa lagi yang suka mengangkat kita? Ya 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 Roma 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 juga suka mengangkat kita Sule suka menjadi Roma Irama Jika Roma Irama sama dengan Sule Dan kita sama dengan rumah Maka kita sama dengan Sule Rizki mengangkat kita sama dengan Rizki mengangkat Sule Maka berbukti Sule diangkat Bapak oleh Rizki Oke 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 Gak masalah Gimana komentar lu gimana? Gue gak ada komentar Cuman gue Gimana ya? Ini pengen ketemu sama orangnya ini Wow Wow Jauh-jauh coba Gue sama Iki Tiba-tiba ada cecah handika Ngapain Ada cecah handika ke Gita Terus rumah Irama Mau kemana arah hidup kamu? Ini kan kayak kamu Ini ada sebuah fakta tentang Aliando Yang belum kita ketahui Oh gitu? Ya Penasaran kalian semuanya? Ya Saya juga penasaran Yang di rumah juga pasti penasaran Kita langsung saja Kita akan masuk di Cocok Call lagi Fokuskan mata anda ke layar televisi Bukan ke antenanya Karena anda tidak bisa melihat gambar Apapun di antena itu Kami akan membuktikan Aliando adalah Anak kandung Sule Wow 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 Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kami buktikan lewat fakta-fakta berikut ini Ayah dan anak biasanya memiliki hobi yang sama Nama asli Aliando adalah Muhammad Ali Syarif Muhammad Ali Syarif memiliki 18 huruf Nama asli Sule adalah Antisutisna Antisutisna memiliki 12 huruf 18 tambah 12 sama dengan 30 Apakah maksud dari 30 ini? 30 adalah tanggal lahir Mike Tyson Mike Tyson lahir pada tanggal 30 Juni 1966 Mike Tyson adalah petinju Petinju suka memukul Lalu apakah hubungannya Sule, Aliando dan memukul? Ya, ya, ya Aliando mahir memukul drum Sule mahir memukul kendam Mereka berdua sama-sama mempunyai hobi yang sama Yaitu memukul Wow, wow, wow Apakah ini sebuah kebetulan? Aku rasa tidak Mari kita lihat fakta yang lainnya Anak biasanya mengidolakan ayahnya Dan selalu membanggakannya Mari kita lihat foto berikut ini Apakah Anda melihat sesuatu di sana? Ya, ya, ya Aliando memakai kaos pembesar SOS SOS adalah nama grup lawak Sule Aliando bangga memakai kaos SOS Aliando bangga dengan grup lawak ayahnya Wow, wow, wow Apa Anda puas? Aku harap tidak Karena kita memiliki fakta yang lainnya Aliando sama dengan Muhammad Ali Sharif Sule sama dengan Antisutisna Muhammad Ali Sharif jika disingkat menjadi Mas Antisutisna jika disingkat menjadi Es Jika digabungkan maka akan menjadi Mas Es Apakah maksudnya menjadi Mas Es? Mas adalah panggilan laki-laki Jawa yang lebih tua Mas sama dengan kakak Kakak sama dengan abang Mas Es sama dengan abang Es Apakah Sule pernah menjadi penjual es? Ya, ya, ya Anda benar Sule pernah menjadi penjual es kelapa muda Tapi kita tinggal membahas profesi Sule sebelum terkenal Ayah dan anak biasanya penuh keserasian Mari kita lihat ini Sule lahir pada tahun 1976 Aliando lahir pada tahun 1996 Wow, terdapat tiga angka yang sama Yaitu 1, 6, dan 9 1, 6, 9 berarti terdapat 1, 2, 6, 9 6, 9 Apakah terlihat seperti sesuatu? Ya, ya, ya 6, 9 mirip dengan lambang Yin dan Yang Yin dan Yang adalah lambang keserasian Yin melambangkan negatif, kegelapan, kebaikan Yang melambangkan positif, terang, kejelekan Yin dan Yang melambangkan sesuatu yang saling mengisi Seperti Ganteng dan jelek Aliando Ganteng Sule Aliando Sule Sule Hmm Mari kita lanjutkan fakta yang lain saja Daripada saya didunda gocek Nama ayah biasanya terdapat di belakang nama anaknya Seperti Adi Bing Selamet Artinya anak dari Bing Selamet Rido Roma Artinya Rido Anak Roma Mari kita buktikan kalau Aliando anak Sule Aliando berzodiak Skorpio Sule berzodiak Skorpio Keduanya memiliki kesamaan zodiak Skorpio Skorpio dilambangkan dengan kalajengking Kalajengking mempunyai 8 kaki Panjang ya 8 dalam akaromawi dilambangkan dengan ini Mari perhatikan baik-baik Jika lembang ini kita putar Maka akan terbentuk Ya 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 Seperti membentuk huruf A dan E Apakah A dan E itu Ya 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 Itu adalah sebuah inisial Aliando Sule Yaitu inis utisna Aliando inis berarti Aliando anak utis Sama dengan Aliando anak Sule Wow Wow Terbukti Aliando Anak Anak Bagaimana Aliando Ini setelah Sesuatu yang Isilahnya Orang-orang belum tahu Ternyata kamu anaknya Sule ya Oh iya Iya Betul Ini anda ada komentar Ya Lihat Itu semua Kayaknya Iya Karena mukanya juga Gak jauh beda 11.25 Jauh banget ya 11.25 Oke Sekarang ini Taukso akan memberikan info Yang belum ada Dimanapun Kalau Reza Memiliki Saudara Kembar Ya Oke Kita lihat Cocokologi Berikut ini Sebelum menonton video berikut ini Jauhkan tom sampah Dari tempat anda Karena hal itu Tidak bagus Untuk kesehatan anda Kita akan menguji bahwa Reza Rahadian adalah Saudara Kembar Soleh-soleh Mungkin 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 saja Tetapi kita harus mencari Fakta-fakta Untuk membuktikannya Saudara Kembar Biasanya memiliki Suatu kesamaan Bentuk fisik Secara fisik Reza Rahadian Dan Soleh-solehun Berbeda Reza Rahadian Berhidung Mancung Dan Berjanggut Jika kita berpatokan Berhidung Mancung Dan Berjanggut Maka Wan Kodir Lebih cocok Jadi Saudara Kembar Reza Rahadian Dan Soleh-solehun Mungkin Saudara Kembar Sule Tapi kita Jangan berputus asa Karena putus asa Adalah dosa Mari kita mencari fakta Yang membuktikan Bahwa Reza Rahadian Adalah Saudara Kembar Soleh-solehun Reza Rahadian Memiliki 12 huruf Soleh-solehun Memiliki 12 huruf Reza Rahadian Dan Soleh-solehun Memiliki jumlah huruf yang sama Kebetulan Mari kita lihat lagi 12 tambah 12 Sama dengan 24 2 dan 4 2 kali 4 Sama dengan 8 Tunggu Kita lihat keajaiban ini Jika angka 8 kita putar Maka akan membentuk huruf O dan O Ya Ya Kita melihat huruf O yang kembar Oh Oh Sebenarnya tidak percaya Apa yang saya kerjakan Apakah kita bisa menarik kesimpulan disini Tunggu dulu Kita harus melihat lebih dalam lagi Reza Rahadian lahir di Bogor Soleh-solehun lahir di Bandung Mereka berdua lahir di kota Yang huruf awalnya B B tidak sama dengan huruf I Ya Huruf B Apakah huruf B ini Mengingatkan pada sesuatu Ya Huruf B mengingatkan kita pada besar Berbela lai Berkaki empat Dan bergading Hmm Dinata apakah yang besar Berbela lai Berkaki empat Dan bergading Hmm Apakah kamu melihat keanehan Tentu harusnya mempunyai belalai 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 apakah yang sehat Ya Belalai kupu-kupu Wow Wow Apakah kamu menyadarinya Belalai kupu-kupu terdapat di kupu-kupu Lalu apakah hubungan belalai kupu-kupu Dengan Reza Rahadian dan Soleh-solehun Ya Belalai kupu-kupu mirip dengan rambut Reza Rahadian dan Soleh-solehun Wow Wow Luar biasa Mereka memiliki satu helai rambut yang sama Tapi janganlah kita berpuas diri Kita harus mencari satu fakta lagi Bahwa Reza Rahadian adalah saudara kembar Soleh-solehun Reza Rahadian adalah aktor papan atas Indonesia Soleh-solehun adalah stand-up komedi papan atas Indonesia Apakah kalian melihat papan di atas? Ya Papan katanya papan Papan terbuat dari kayu Papan kayu jika dibolak-baliknya akan berubah Seperti cintaku padamu Tetapi kita disini bukan untuk bertorot Kita disini akan mencari kuakta bahwa Reza Rahadian adalah saudara kembar Soleh-solehun Papan kayu tidak berubah Cintaku padamu tidak akan berubah Lalu apalagi yang tidak pernah berubah? Ya Ya Rabu Kaseto tidak pernah berubah dari terhentu tahu Dan ini kata yang menunjukkan Kaseto merupakan saudara kembar Jika Kaseto merupakan saudara kembar Maka Reza Rahadian dan Soleh-solehun adalah saudara kembar Terbukti Reza Rahadian dan Soleh-solehun adalah saudara kembar Ini acara paling ilmiah se-Indonesia Kalau menurut lu ilmiah Karena lu dikembar sama Reza Reza belum tentu tanggapannya seperti apa Tadi melihat tadi Sesuai kata Kang Soleh absurd Yang saya heran kenapa Kak Seto ikut-ikutan